Di awal kepopulerannya, Tower Defense lebih dikenal sebagai sebuah custom map yang biasanya sering ditemukan dalam game real-time strategi seperti Warcraft 3. Namun seiring perkembangan dunia game, Tower Defense kini mampu berdiri sendiri sebagai sebuah genre dan semakin tersebar di berbagai platform, termasuk mobile. Nah, berikut adalah sejumlah game Tower Defense terbaik untuk mobile dan tech-in Asia Games yang mungkin bisa menarik minatmu untuk masuk dalam genre ini. World of Zomination, persembahan dari proletariat, pantas untuk mengantongi julukan game Tower Defense paling inovatif di tahun 2015 lalu. Game strategi bertema kiamat zombie ini memberimu pilihan untuk bermain sebagai pihak manusia atau berbuat rusuh sebagai pihak zombie. Uniknya, kedua kubu yang kamu pilih menawarkan gameplay dan rangkaian single player campaign berbeda. Mulai dari tipikal aksi Tower Defense biasa, jika kamu berperan sebagai manusia atau permainan real-time strategi bila kamu memilih faksi zombie. Developer Kureci asal Malaysia yang sebelumnya sukses lewat game King's League Odyssey kembali mencuri perhatian lewat Tiny Guardians yang sekelas seperti sebuah sequel Kingdom Rush. Selain unggul dari segi detail grafis yang baik, gameplay pada Tiny Guardians juga sangat menarik berkat beberapa fitur yang cukup inovatif seperti sistem kartu dan juga mode single player story yang akan memberikanmu tantangan lebih dalam menguji kelihayaan pengaturan strategimu. Star Wars Galactic Defense merupakan game Tower Defense yang akan membawamu ke dalam konflik perang bintang di mana beberapa ikon karakter film Star Wars turut serta meramaikan medan pertempuran Tower Defense tradisional tersebut. Meskipun dari segi permainan Star Wars Galactic Defense sebetulnya tidak banyak menawarkan hal yang baru, namun setidaknya pengambilan tema Star Wars yang diusung mau bagi mungkin cukup bisa membuatmu betah bermain. Konsep game Tower Defense lain yang tergolong sangat inovatif juga bisa kamu temui lewat permainan Magic Cross Heroes bersembahan dari Elex, penerbit game asal Hong Kong yang sering menerbitkan bermacam jenis game strategi mobile ini berani bereksperimen menghadirkan sebuah game Tower Defense menarik yang menggabungkan aksi battle ala RPG, strategi, dan aktivitas membangun kota layaknya sebuah game city building. Intinya, jika kamu suka mencoba bermacam jenis permainan yang baru dalam satu game sekaligus, maka Magic Cross Heroes merupakan sebuah pengalaman baru yang harus kamu coba. Dari membaca judulnya saja, mungkin kamu sudah bisa mendebak bahwa ini adalah salah satu game dari seri Tower Defense Bloons Tower Defense buatan Ninja Kiwi. Game Tower Defense yang mengisahkan perang antara monyet melawan balon ini akhirnya kembali dengan sebuah sequel baru yang menggabungkan permainan Tower Defense dengan sedikit elemen gameplay city building. Secara garis besar, sebetulnya tidak banyak hal yang berubah dengan pola permainan Tower Defense yang diusung Ninja Kiwi. Namun untungnya, formula game yang begitu tradisional ini dibuat menjadi sedikit lebih menantang karena faktor pembangunan kota akan berpengaruh terhadap jenis pertahanan yang akan kamu bawa ketika kamu tengah berperang. Apa yang begitu istimewa dari Anomaly Defenders? Yang paling pertama adalah grafisnya yang luar biasa. Jika perangkatmu tidak cukup kuat, maka kamu akan sangat menderita ketika memainkan game ini. Anomaly Defenders menggunakan detail lingkungan yang luar biasa tinggi dengan sistem multiple layer, sehingga persepsi depth of field sangat terasa. Anomaly Defenders melawarkan sesuatu yang berbeda. Kamu tidak akan memiliki banyak tower, namun setiap tower dilengkapi dengan berbagai skill yang akan sangat jarang kamu temui di game lain. Dengan sistem skill ini, gameplay Tower Defense menjadi sedikit berubah, tapi tidak menjadi sesuatu yang agak aneh untuk dimainkan. Secara keseluruhan, Plants vs Zombies 2 tidak terlalu berbeda dengan seri sebelumnya. Namun kali ini, kamu harus melakukan grinding yang sebenarnya bukan hal yang buruk. Proses grinding di sini cukup menyenangkan, walaupun terkadang sebuah level bisa cukup sulit. Kamu bisa melihat dengan jelas pergeseran dari sebuah game kasual ke game yang sedikit mid-core. Plants vs Zombies 2 adalah game yang sangat menyenangkan dan keminkan. Sudah tidak ada peningkatan yang signifikan dibandingkan kedua halunya. Namun adanya perbaikan di sana-sini membuat Plants vs Zombies 2 wajib dimiliki dan dimainkan oleh kamu. Sentinel 4 Dark Star adalah sebuah contoh sempurna bagaimana formula klasik tetap dapat bersinar, jika dibuat dengan benar. Soal developer membuat Sentinel 4 Dark Star dengan formula standar yang sudah diketahui oleh kebanyakan fans tower defense, namun tetap memberikan bumbu-bumbu baru untuk menjaga permainan tetap menarik. Walaupun grafis yang dihadirkan di Sentinel 4 Dark Star bukanlah hal yang terbaik, namun gameplay yang dihadirkan oleh Originate teknologis betul-betul seru dan juga menarik. Kalau kamu mencari tower defense yang bertema luar angkasa, ini adalah salah satu game yang wajib untuk kamu mainkan. Jika kamu sering memperhatikan situs Techinesia dan melihat review Castle Doombat mendapatkan nilai sempurna, ya, nilai sempurna tersebut bukanlah tanpa alasan. Kuinikan yang dimiliki oleh Castle Doombat adalah kamu harus bertahan dari musuh secara vertikal, tapi kuinikan utama dari game ini lebih terletak pada jenis jebakan yang tersedia. Mencari kombinasi antara tower, jebakan, dan menyewa makhluk untuk membantu kita adalah sebuah proses yang menyenangkan. Kalau kamu ingin mencoba sesuatu yang sedikit berbeda, rasanya tidak salah untuk mencoba Castle Doombat. OTTD tidak bisa disebut sebagai sebuah game tower defense yang unik dan inovatif. Tidak ada hal yang benar-benar baru di sini, namun pendekatan yang dilakukan SMG Studio dengan menggabungkan tower defense dengan sedikit elemen RTS, mampu untuk membuat para pemainnya ketagihan, dan itu adalah sebuah pertanda yang baik. Jika diukur dalam konteks perbandingan harga dan isi, OTTD terbilang murah meriah dengan konten pengalaman bermain yang memuaskan. Tidak heran jika OTTD masuk sebagai salah satu game tower defense yang wajib dimainkan oleh para penggemar genre ini. Sekian dulu pilihan game tower defense terbaik untuk Android dan iOS dari TechInnesia Games. Jika kamu merasa ada game yang wajib juga dimasukkan dalam daftar ini, jangan ragu untuk menyampaikannya lewat komentar di bawah. Jangan lupa untuk subscribe, like video ini, dan share ke teman-temanmu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.